Intro Lompok tempur angkatan laut Rusia telah melewati Selat Malaka dan kini sedang memasuki Samudera Hindia dalam penempatannya di perairan jauh Demikian dilaporkan kantor pers armada tempur tersebut pada selasa 11 Januari Satuan Tugas Armada Pasitik Rusia yang terdiri dari kapal penjelajah rudal Varya Guards Order of Nahimov Kapal perang anti kapal selam Admiral Tributs dan kapal perang tanker Boris Butoma telah transit di Selat Malaka dan sedang memasuki Samudera Hindia Kapal kelompok tempur itu memulai penjelajahan jarak jauh mereka beberapa hari sebelum tahun baru 2022 kata penyataan itu Saat melewati Laut Jepang, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan Para awak kapal perang tersebut mengadakan selangkaian latihan pengendalian kerusakan kapal yang telah dijadwalkan Personil kelompok darurat dan penyelamat mengadakan latihan di bawah beberapa skenario Prajurit melakukan operasi tepat waktu untuk mengumpulkan personil mengenakan pakaian pemadam kebakaran, mencari dan menutup kompartemen yang terbakar dan memperbaiki kebocoran lambung kapal Kelompok armada Pasifik Rusia dijadwalkan untuk singgah di pelabuhan beberapa negara termasuk Republik Sejoles Kunjungan ke pelabuhan tersebut akan menandai 105 tahun Sejak kapal penjelajahan lapis baja angkatan laut ke Kaisaran Rusia Varya mengunjungi pelabuhan Vitoria di Kepulauan Sejoles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!